Selamat datang di Kasih Paham Podcast bersama Erick Magnum. Bersama Lilio, sang pujang gak cinta. Kasih Paham kali ini akan berwarna keping-pingan sepertinya ya. Pink dan hitam ya bang. Aduh, black pink bah. Cuman ayo, bahasa apa kita ini? Bahas cinta enak kayak ini bang. Betul sih, aku udah lama pengen bahas cinta selaku kita ini adalah pecinta wanita ya. Eh iyalah. Iya kan, pasti gak mungkin kita pecinta sesama kan, gak mungkin. Berarti kan ada yang perlu kita bahas sebelumnya harusnya ya kan, tentang cinta. Karena kayaknya tentang cinta di podcast Kasih Paham itu, antara kita dua itu jarang kita bahas. Iya sih, selama ini masih ngerosting orang. politik. Politik. Wibu. Wibu. Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan. Apa itu bang? Jadi cinta itu kan yang dibicarakan orang biasanya. Kalau gak tentang kebahagiaan, tentang kesedihan, tentang perjuangan. Waduh, waduh. Kan biasanya. Iya, itu tiga hal utama sepertinya ya. Tapi gimana caranya? Tiga nya ini masuk nih. Waduh, berarti kita harus bahas dulu tentang kebahagiaan berarti. Ini dia bercampur adu kayaknya. Oh gitu. Oh berarti. Bahagia, sedih iya, berjuangnya juga ada gitu. Harus ya sih? Iya, tapi kok sedih. Waduh, gimana ya, namanya cinta kalau menurutku itu pertamanya kita berjuang. Iya. Diisi dengan kebahagiaan. Oke. Diakhiri dengan kesedihan. Aduh, diakhiri dengan, berarti. Iya, biasanya gitu. Berakhir dengan sedih berarti. Harusnya sih enggak, cuman kalau memang ada cinta yang tidak pada tempatnya. Seperti, ya, banyak. Cinta yang tidak pada tempatnya. Benar, jadi. Berarti gini, kan orang bilang aku cinta samamu, tapi waktunya aja yang gak tepat gitu. Tapi kayaknya bukan itu. Menurutmu? Mau kapanpun waktunya. Cinta gak berasalah. Cinta gak berasalah. Waduh, benar sih. Waktu pun jangan disalah-salahin. Enggak, enggak ada yang salah. Kalau memang kau gak mau, enggak mau aja. Enggak mau, iya betul, ya kan. Kan gitu, kan. Benar, kalau memang pada dasarnya tidak menginginkannya dan tidak mengizinkannya, kosong pasti enggak ada. Kecuali dikasih waktu. Ada kesempatan. Bukan, maksudnya gini. Apa namanya, waktu kita sama-sama cinta, tapi waktunya yang salah gitu. Iya. Nah, kalau memang kayak gitu, yaudah kasihlah waktu. Atau aku kasihku waktu untuk membuktikan kalau aku cinta sama aku. Waduh, walaupun waktunya terbatas. Walaupun waktunya terbatas. Betul sih, itu kalau menurutku sih sering kejadian ya. Karena relate lah di kota-kota besar seperti. Karena ada yang, misalnya nih contoh, ada yang udah punya pasangan, terus ketemu di satu tempat, terus ternyata ketemu seseorang di situ, mereka ngobrol, eh nyaman. Ah, oke. Nyaman, terus lama-kelamaan saling sayang, ternyata yang satunya lagi itu juga udah punya pasangan. Sama-sama punya pasangan, ceritanya. Benar, sama-sama punya pasangan. Sering sih itu, betul-betul. Sering, sering, sering. Sering banget, karena kalau menurutmu itu, apanya yang salah? Cintanya, tapi gak mungkin kau salahkan cinta kau bilang. Iya. Waktunya? Bukan sih. Apanya, Yoh? Pilihannya yang salah. Aduh. Pilihannya yang salah. Pilihannya yang salah. Benar sih, tapi. Gini, gini. Oke. Ya, yang aku tahu gitu. Kadang kan orang ngerasa setiap kali pernikahan itu terjadi. Waduh, ini cerita nikah nih? Iya, misalnya. Sama-sama. Karena kan pasangan, Yoh. Oke, oke, oke. Setiap kali pernikahan itu terjadi, kadang kita mikir kita menikahi jodoh kita. Waduh. Kan gitu. Yang kita anggap jodoh, yang kita anggap selama ini jodoh kita. Iya, karena pikiran kita dirajuni, ya aku akan menikah dengan jodohmu, kau akan menikah dengan jodohmu. Benar. Kan gitu. Kenapa harus ada perpisahan kalau memang dia jodohku? Harusnya tidak. Kan gitu, Bang. Itu lama kayaknya terjadi, misalnya kita ketemu orang di suatu tempat, terus kok nyaman gitu. Terus lanjut kok sayang, padahal sama-sama punya pasangan gitu kan. Nah, kenapa bisa gitu? Padahal kan kita dirajuni pikiran kita selama ini, kalau kita menikah, itu adalah jodoh kita. Benar. Padahal enggak. Tapi kenapa kita bisa nikah sama, kenapa kita bisa berpasangan sama orang itu gitu. Yang ternyata bukan jodoh kita. Yang ternyata bukan jodoh kita. Ini kalau menurutku. Menurutku. Karena waktu di masa muda, waktu di masa muda sebelum kita nikahin atau menikah dengan pasangan kita. Benar. Kita cuma hadir bersama dia terus. Oh. Jadi kita enggak, enggak ngebuka mata kita untuk. Kedalam-dalamnya gitu? Enggak, bukan. Maksudnya enggak buka mata kita terlalu luas untuk cari tahu, mau seluas apapun mata kutu buka, ternyata masih dia. Iya enggak? Iya, karena belum, masih dia doa doang, fokusnya ke dia doang. Iya, maksudnya selama ini kan berarti circle-nya ketutup nih. Iya. Akhirnya kita menikah dengan orang yang di dalam circle yang tertutup itu. Jadi kita pikir, oh iya aduh di dia gitu. Benar. Sebelumnya kita enggak coba untuk buka mata kita lebar-lebar sampai akhirnya ketemu jawaban selebar apapun mata kita kebuka, tetap dia ke orangnya. Wah, benar. Berarti ada kesempatan yang harusnya kita lakukan, tapi enggak kita lakukan. Yang seperti gue bilang tadi, yang gue tangkap berarti misalnya ini pada sebelum menikah ya, pada saat pacaran, kan harusnya sih kita melebarkan pandangan kita lagi. Iya. Bisa jadi itu namanya seleksi. Kalau dibilang seleksi, itu kan kesengajaan. Kesengajaan, oh ini enggak. Ini bukan seleksi, kayak tau-tau sadar aja. Bisa sadar tanpa kita membatasi diri. Benar, benar ya. Kenapa bisa dia terus, dia terus, dia terus, kita pikir dia jodoh kita. Karena selama ini, ya kita dibatasi. Akhirnya kita dia terus. Benar. Kita enggak merdeka atau apa gitu kan. Benar, benar, benar. Iya juga sih, iya juga. Padahal kalau menurut kita itu, kalau menurut gue tadi dari pernyataan gue barusan, kalau memang ada peluang orang lain masuk ke tempat kita, tanpa dibatasi tadi itu, bisa jadi kita milih yang itu juga, tapi enggak tahu ya kan. Iya. Iya betul kan. Iya bisa, bisa. Iya kan, maksudnya peluangnya itu tadi yang enggak ada. Iya. Iya kan. Makanya sering terjadi, udah punya pasangan, terus ini juga punya pasangan, nyatu nih misalnya kan. Iya benar. Jadi suka sama suka. Iya. Karena itu terjadi di saat dirinya tidak dibatasi. Benar. Inilah aku selama ini gitu. Iya benar. Jadi diri sendiri lah gitu. Iya jadi diri sendiri. Benar. Iya mungkin gini, banyak juga kejadian gitu kan. Pada saat dia mungkin dengan pasangannya yang sebenarnya, pasangannya yang asli itu, dia itu kebanyakan enggak jadi dirinya sendiri. Kebanyakan enggak jadi dirinya sendiri. Iya dia itu di depannya itu mungkin ada pakam-pakam tertentu yang ditetapkan oleh si pasangannya. Kok enggak boleh gini loh, kok jangan gini, kok jangan gitu, kok jangan gini. Jadi dia itu malah enggak bisa jadi diri sendiri. Iya kan. Nah gak bisa bereksperisi, padahal contoh misalnya, padahal dia itu orangnya itu, contoh ya misalnya dia itu orangnya suka ngedance, suka zumba, suka misalnya tiktokan gitu, dia suka tiktokan, suka joget atau suka apa gitu kan. Tapi mungkin si pasangannya itu, kok ngapain kayak gitu. Jangan kayak gitu kok, ngapain. Misalnya ngelarang gitu kan. Nah sementara, dengan si yang baru ini dia kenal, peluang itu ada, ternyata. Dia merdeka. Nah dia merdeka, yang kemerdekaan yang gue bahas tadi kan. Berarti kan dia terbebas. Ternyata aku sama si ini dia suka loh aku yang kayak gini. Iya kan dia, aku suka. Pasti kan yang baru itu pasti ngomong, aku suka loh kamu yang suka nyanyi. Jatuhnya nanti jadi curhat, aku suka cowok yang begini-begini, aku suka cowok begini-begini. Iya gitu kan. Dan semua yang disukainya itu gak ada pada pasangannya yang sekarang. Masuk orang baru itu ngasih, aku suka loh, suara kamu itu bagus loh. Aku suka loh, kamu itu jago ngedance. Aku suka loh, kamu itu sering ketawa, jangan cemberut gitu segala macam. Tapi di pasangan aslinya itu gak gitu. Maksud itu peluang yang gue bilang tadi yuk. Karena gak terbuka, gak merdeka dan gak berpeluang. Terlalu banyak yang ditahan. Terlalu banyak yang ditahan, gak jadi diri sendiri. Iya kan. Sama kayak misalnya ada tingkah-tingkah yang agak-agak konyol gitu kan. Terus ada, kadang-kadang itu kan ada yuk. Misalnya ada jokes-jokes yang masuk di sini tapi gak masuk di sini. Iya kan. Misalnya di pasangan kita yang asli, jokes-jokesnya itu terbatas. Jangan terlalu, contoh misalnya cabul banget gitu. Jangan terlalu cabul gitu apa segala macam. Tapi ternyata yang peluang yang orang baru ini, jokes-jokesnya masuk gitu. Masuk banget, jadi sufrekuensi banget kan ternyata. Padahal itu dia aslinya itu gitu gitu ya kan. Aslinya itu dia rada-rada kinky lah, kinky kalau kita bilang ya. Kalau kinky itu kan agak-agak nakal-nakal sikit gitu ya kan. Jadi masuk, ternyata harusnya sih jokes-jokesnya gitu, sufrekuensi gitu. Kalau yang sama pasangan aslinya itu kena kayak gitu, kena marah gitu. Jadi itu yang buat dia itu gak jadi diri sendiri maka peluang itu terbuka. Iya. Kenapalah bisa itu kejadian. Maksudnya di masa-masa sebelum jadi pasangan. Oh iya. Kan ada masa pedikat ya atau segala macam. Ada masa pacaran juga. Iya ada masa pacaran. Sampai akhirnya terjadi yang kayak gini-gini gitu kan. Entah dia sama orang lain juga ujung-ujungnya di belakang gitu. Kenapa? Maksudnya kenapa sampai dijadikan? Iya. Menurut abang kenapa? Gak tau. Kalau itu aku sih, bagaimana mereka dulunya pacaran itu kan mungkin kita gak tau. Mungkin beda PDKT, beda pas udah jadi ya. Mungkin, mungkin atau itulah karena pada saat kita jadi sepasang pasangan ini lah yang sah. Iya, iya. Pasti itu yang aslinya kan keluar semua gitu kan. Iya kan yang dulu-dulunya kayak gitu. Ibaratnya, oh kau udah jadi punya aku kok inilah. Jadi sekarang kalaupun aku marah-marah kok gak bisa ngapa-ngapain. Iya, waduh itu egois banget sih. Itu terlalu egois sih. Aduh. Jangan sampai di kayak gituin lah maksudnya. Iya kan. Jadi, harusnya sih memang dari awal kalau memang di pacaran ataupun di masa PDKT itu udah ngerasa kayaknya gak dia deh gitu. Kalau udah ragu-ragu sih mundur sih rasaku. Oke. Mundur sih. Tapi mungkin ada tekanan-tekanan yuk kadang-kadang yuk. Iya, masalahnya hidupnya cuma sekali bang. Benar sih, benar. Hidup cuma sekali. Tekanan datang berkali-kali. Apapun yang kita lakukan pasti selalu ada tekanan. Mungkin ada yang memaksa yuk. Maksudnya, lingkungan dia mungkin memaksa aku kayaknya harus buru-buru inilah. Mumpung ada yang ini dan yaudahlah dia ya sekedar baik doang. Maksudnya ngerti kan. Kalau menurutku sekarang itu namanya saling cinta ya. Saling cinta. Maksudnya berpacaran ataupun berpasangan. Kayaknya baik aja gak cukup lah. Oke. Iya kan. Baik aja gak cukup. Cerita baik semua orang itu pasti baik. Semua orang baik. Semua orang baik. Gak ada orang yang jahat. Itu orang penjahat itu pasti karena ada yang mendorong ataupun yang mempengaruhi. Iya kan. Pada dasarnya semua orang baik. Tapi kalau menurutku baik aja gak cukup. Atau ganteng aja atau cantik aja gak cukup. Itu memang balik lagi ke nyaman. Nyaman. Nyaman sih harusnya. Nyaman. Jadi kalau misalnya ada dorongan-dorongan dari pihak ini, pihak itu. Tekan dari ini, pihak itu. Udah lah. Langsung jadikan aja gini segala macam. Tapi kalau memang gak nyaman. Jangan dulu tahan. Iya. Tahan dulu seharusnya. Iya kan. Harusnya. Kenapa. Kenapa ada orang yang bertahan. Yang bertahan. Iya. Padahal. Udah gak nyaman. Udah bukan udah gak nyaman. Terus. Udah gak cinta. Waduh. Dimana ya. Ini cerita nikah apa cerita pacaran? Dua-duanya. Iya. Samain aja. Samain aja. Samain aja. Sama-sama bertahan. Kalau aku sih memisahkannya untuk dua ya. Contoh pacaran pertama nih. Kalau bahas pacaran itu pertama menurut aku sih. Kenapa masih bertahan walaupun tidak cinta. Mungkin dia itu gak cinta sama orangnya lagi. Tapi dia cinta sama kenangannya. Iya mempertahankan kenangannya gitu. Sayang. Maksudnya sayang. Sayang aja. Kebiasaannya hilang. Iya. Jadi kalau misalnya. Yang harusnya pagi-pagi itu ada yang ngucapin selamat pagi. Tiba-tiba gak ada. Jadi takut kehilangan momen kenangan. Dan juga. Takut kehilangan. Gak ada yang ini-ini dia lagi gitu ya kan. Atau sebenarnya takut jujur. Takut jujur juga bisa. Takut jujur ya. Kalau takut jujur menurutmu kayak mana? Kalau takut jujur itu. Orang takut jujur. Karena takut gak ada jalan keluar. Wah. Solusinya gak ada. Iya. Benar. Solusinya jadinya ngeblank. Makin hancur. Iya. Cara ninggalinnya bingung. Cara ninggalinnya bingung juga. Pasti ya kan. Pasti. Kecuali misalnya sama-sama plong gitu kan. Iya benar. Jujur nih. Bla-bla segala macam aku udah gak bisa. Yaudah aku hargain apresiasi. Aku apresiasi semua. Apa kata-kata. Bla-bla segala macam. Gak apa-apa gini. Itu kerasa sakit. Iya. Tapi. Bisa jadi berujung yang ini ya. Iya. Cuman gak semua hubungan bisa. Gak bakal. Sedamai itu. Gak mungkin. Gak mungkin. Karena pasti ada salah satu pihak itu pasti gak terima kan. Iya. Pasti gak terima. Karena merasa. Wah aku udah seluruh hidup aku dan. Aku udah seluruh hidup aku dan. Seluruh ini ku udah gue kasih amamu gitu segala macam. Tapi kok cuman. Seperkaran gak ini lagi. Jatuhnya ngungkit kan. Jatuhnya ngungkit. Kalau kamu kayak gini. Gak mungkin kan. Iya. Itu kalau di pacaran ya menurutku ya. Sayang waktunya. Sayang lama berpacarannya itu pasti disayangkan gitu kan. Berarti selama ini aku mau buang waktu aja. Iya. Sia-sia banget ya selama ini. Ternyata harusnya ada orang yang lebih. Bisa ngertiain aku ternyata. Udah segini umurku rupanya kan gitu kan. Bisa jadi pas pacaran ya kan. Ada gitu pasti bahas-bahasnya. Ada. Ada kali kan. Ada kali. Aku pasaran 7 tahun, 6 tahun gitu. Jujur gak jadi. Iya. Rupanya jadinya sama orang lain gitu. Iya. Itu yang pacaran. Kalau yang nikah. Kemungkinan besar. Paling besar kemungkinan itu tanggung jawab untuk membesarkan anak. Kalau udah punya anak. Kalau udah nikah. Kalau udah punya anak. Kalau udah punya anak. Kemungkinan hal yang paling sulit untuk membuat mereka tuh berpisah. Walaupun tidak saling cinta lagi. Karena anak. Pasti anak. Dia pasti. Nanti anakku gimana ya. Kasian. Iya kan. Itu harus. Tapi pasti orang yang. Tapi sebenarnya bisa. Orang. Karena ada banyak orang yang bisa. Terus ada apa. Iya bener sih. Harusnya sih bisa. Cuman. Gak tau lah. Itu kan tergantung. Mereka masing-masing lah. Ya kan. Macam mana. Mungkin ada tanggung jawab yang lain. Mungkin. Ada tanggung jawab juga ke keluarga. Ada tanggung jawab ke orang tua. Ada. Spot-spot tertentu. Yang gak mungkin bisa di. Diucapkan. Diucapkan juga kan. Tapi kalau aku rasa sih. Yang paling utama. Aku rasa mungkin karena anak. Pasti. Karena anak. Iya. Dan aku rasa pun orang yang baru itu. Yang kalau merasa. Misalnya di cerita pasangan tadi kan. Orang baru itu masuk pun. Aku rasa. Ada mungkin ketidaktegaan. Ketika membuat. Mereka berpisah. Mereka berpisah. Pasti ada. Karena. Merasa. Kasihan anaknya gitu ya. Iya. Kasihan anaknya juga. Tapi padahal cinta banget nih. Oke. Padahal cinta. Itu pasti. Pasti. Itu kalau udah. Kalau udah namanya perpasangan yo. Misalnya. Pasangan yang terlarang. Tapi sefrekuensi banget. Dan segelombang itu. Dan si paling. Si paling rader banget lah. Pokoknya dibilang ya kan. Dia. Cocok kali lah gitu. Udah. Ih. Apapun bener-bener sama. Serius segala. Pasti ada perbedaan lah. Pasti ada perbedaan. Dikit-dikit. Tipis-tipis. Pasti ada perbedaan. Tapi kalau memang dia. Mostly 80% itu sama. Itu pasti meninggalkan dan merelakannya itu mati-matian. Itu pasti. Berat ya. Berat kali itu. Pasti mati-matian. Walaupun terlarang. Walaupun terlarang. Walaupun terlarang. Itu pasti meninggalinnya mati-matian. Entah dari si cewek atau si cowok. Si cowok itu pasti berat. Karena mungkin salah satu atau mungkin dua-duanya mengaku bahwasannya cinta. Cinta. Sayang. Sayang. Banget malah ya kan. Makanya jatuhnya pasti kayak percaya gak percaya. Benar. Serius kau ninggalin aku. Iya. Yakin kau. Iya kan. Apa. Yakin kau bisa hidup tanpa aku gitu ya kan. Tapi. Tapi mau sampai kapan. Kayak gini kondisinya. Gak mungkin kan. Maksudnya. Kecuali. Kecuali ada kesepakatan. Yaudah ini aku ninggalin dia. Kau ninggalin dia juga. Kita bareng. Itu yang kebanyakan terjadi yuk. Yang makanya dia berani. Yaudah walaupun ada anaknya. Yaudah dia milih sama yang baru. Karena yang baru pun berani juga. Mungkin. Merasa bisa bertanggung jawab ya kan. Atau. Ya tega juga lah harus kan. Namanya juga mempertahankan cintanya dan. Kerasa memang jarang juga yang kayak gitu. Karena pasti. Masing-masing orang itu. Kalo ninggalin-ninggalin yang kayak gitu. Pasti mikir. Gak cuman mikirin kebahagiaan dia doang. Iya. Dia pasti juga mikirin kebahagiaan orang-orang di sekitar dia. Iya kan. Yang udah lama ini sama dia. Pasti ya itulah kebahagiaan anaknya. Keluarganya. Yang mungkin dia sama pasangannya udah gak cinta lagi. Udah kosong hambar gitu kan. Gak ada apa-apa lagi. Udah. Cuman sekedarnya udah. Yaudah ini statusku istri. Statusku suami. Iya kan. Tapi. Yang kita pertahankan itu. Yaudah ini. Yang penting sama-sama bangun rumah tangga untuk anak gitu kan. Tapi kecuali dia merasa. Oh kayaknya aku sama yang baru ini. Bisa. Berani gitu. Kalau aku. Kalau kau yuk. Jadi. Misalnya gitu kan. Jadi yang baru apa yang sah? Enggak. Jadi pelakunya. Pelaku. Iya jadi pelakunya. Kalau aku jadi pelakunya. Kuperjuangin yang baru. Kuperjuangin yang baru. Kuperjuangin yang baru. Iya kuperjuangin yang baru. Karena. Karena apa? Iya. Alasan utamamu. Karena kalau misalnya. Bukan tentang cinta nih. Sekarang. Bukan tentang cinta lagi bang. Oke oke oke. Karena kalau aku udah. Kalau aku masih respect sama yang pertama. Iya. Gak mungkin ada yang kedua. Harusnya. Berarti ini udah tentang respect kan. Benar. Udah tentang. Komitmen yang ter. Terabai kan. Kita berani. Iya. Nendang komitmen itu kita berani. Iya mendobrak komitmen. Ini udah tentang respect gitu. Jadi. Iya. Wah gila aja cintapun kita. Tapi kita gak respect. Iya sih. Aku bakal tetap. Berjuangin yang baru. Iya sih. Yang baru. Karena orang baru ini. Ini bukan kegatalan ya bang. Bukan. Maksudnya bukan kita jajan di luar. Bukan kegatalan yang dikit-dikit cabul. Dengan semua perempuan. Enggak. Ini cinta. Iya walaupun cinta terlarang. Tapi cintanya serius. Benar. Seserius itu maksudnya. Benar iya. Setulus itu lah. Iya seserius itu. Dan setulus itu. Setulus itu bukan. Bukan yang cabul dikit-dikit perempuan ya. Bukan. Bukan. Jadi kalau misalnya orang ini ternyata bisa bikin aku gak respect sama yang pertama. Apa ya. Tapi bukan karena kita jahat. Bukan. Kita gak respect sama yang pertama. Bukan. Bukan. Kok bisa kau membelokkan pikiranku. Betul ya. Jadi gitu. Harusnya sih ada nilai disitu yang kita ambil gitu ya. Masa. Ya. Jangan salahkan perempuan ya dong. Misalnya gitu kan. Aku lagi misalnya. Jangan salahkan perempuan ya dong. Iya. Membelokkan pikiran. Berhasil apa enggak. Itu kan tergantung kau. Kau masih ngargain. Iya. Dia apa enggak. Karena aku manusia biasa. Benar. Manusia normal. Benar. Benar. Dan. Gak. Gak bisa ku jamin aku 100% setiap detik. Iya. Itu dia. Benar. Benar. Gak bisa ku jamin aku 100% setiap detik. Gak bisa gak mungkin. Namanya pasti ada 50% nya. Bahkan ada 20% nya kadang-kadang ya. Tapi. Tergantung. Rawatannya itu ya. Kalau menurutku ya. Mungkin. Yang baru itu. Datang waktu aku lagi 35% nya. Mungkin. Lagi. Lagi enak diserang. Iya. Lagi. Pertahanannya lagi lembek ya kan. Damagenya lagi lebih tinggi daripada armornya gitu ya kan. Iya. Kalau menurutku sih betul ya. Kalau aku bilang sih ya. Memperjuangkan yang gak. Karena gak mungkin kita bisa berpaling. Dari yang pertama. Kalau memang yang kedua itu gak sehebat itu. Iya kan. Iya kan. Apalagi kalau misalnya. Dia ini. Ada sama-sama pasangan. Tiba-tiba. Satu ini. Berjuang banget dia udah. Untuk. Untuk ini lah. Walaupun. Masalahnya dia tidak mengharapkan. Dia gak pernah bilang gini. Kok ninggalin pasanganmu ya. Aku udah. Berjuang untukmu nih. Dunia aku udah kukasih amamu. Gak pernah dia ngomong kayak gitu yuk. Dia gak pernah ngomong kayak gitu. Dia. Cuma nunjukin. Dari. Yang terjadi. Yang dilihat dia. Misalnya ya kan. Ini. Kok liat nih. Ini kok liat nih. Perjuangan aku loh. Yang udah aku lakukan tuh. Samamu tuh ini. Ini. Bahkan. Ada juga. Yang udah ninggalin pasangannya. Iya kan. Udah ditinggalin loh pasangannya. Udah sendiri dia ini. Udah. Nerima. Nerima malu gitu. Maksudnya udah. Pasti kan malu kan. Di keluarga. Di apa. Di lingkungan. Apalagi di. Sekitaran segala macamnya gitu ya kan. Kayaknya ada tamu. Ada tamu. Kita cut dulu ntar. Ada open BU. Ada open BU. Sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar. Kami lagi podcast. Tunggu ya. Lagi podcast. Mana? Hah? Apa? Apa? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nanti bisa di edit. Tunggu ya guys. Kami lagi podcast sebentar. Oke? Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Oke. Sampai mana tadi? Aku bilang. Jadi ada salah satu yang udah berjuang banget. Untuk. Bukan tujuannya untuk menyakiti salah satu dari orang yang disitu. Tujuannya. Dia cuman pengen nunjukin. Aku udah buat ini untuk kau loh. Ya. Setulus itu dia udah. Aku bahkan. Itulah yang gue bilang tadi. Bahkan udah ada yang ninggalin pasangannya. Demi si ini. Aku udah buat ini samamu. Tapi gak perlu gue bilang. Gak perlu gue bilang kalau. Kau harus ninggalin ini. Gak perlu. Itu tergantung kau. Aku udah bikin pilihanku sendiri. Pilihanku itu. Yang udah gak masuk logika. Iya kan yuk. Udah malu di lingkungan keluarga. Malu di lingkungan rumah. Malu dimanapun lah. Iya kan. Udah ninggalin apa segala macem. Gitu lah kan. Ini udah. Ini loh yang gue buat. Semuanya ya kan. Temen-temen juga udah tau apa segala macem. Ini loh yang udah gue buat sama aku. Dari aku untuk kau. Dunia aku ini udah ke kau semua. Dunia aku ini udah berhenti di kau loh gitu. Kau lihat aja apa yang udah gue buat. Gak perlu gue bilang. Kau itu harus. Harus ninggalin dia apa segala macem. Kau lihat aja. Kau cerna sendiri. Kau perhatikan baik-baik. Kalau memang menurutmu worth it. Kau datang sama aku. Kalau memang menurutmu itu gak worth it. Ya gak apa-apa. Yang penting aku udah kasih yang terbaik untuk kau. Gitu pasti ada. Gak imbang. Gak imbang. Udah ada yang kayak gitu mas Ale. Pasti ada yang kayak gitu kan. Ada. Ada pasti kan. Udah merjuangin semuanya. Terus. Ternyata. Ya mungkin. Masih banyak pertimbangan dari pihak kesananya. Tapi ya itulah. Itu lah namanya perjuangan yang gue bilang tadi yo. Perjuangan. Kebahagiaan. Kesedihan itu ngumpul disitu. Ngumpul disitu ya. Udah berjuang. Ya kan. Pengen bahagia nih. Ya kan. Segala macem. Segala macem. Tapi. Kalo pun memang ujungnya kesedihan. Gak apa-apa. Yang penting. Si kawan ini udah. Ngasih yang terbaik untuk kau. Dunianya udah dikasih ke kau. Tapi kalo memang kau gak mau ambil. Dunianya ini. Ya mungkin memang. Belum saatnya. Gak tau itu bisa dibilang dia cinta apa enggak. Tapi yang jelas dia gak berani. Mungkin gak berani. Gak berani. Mungkin gak berani. Keberanian. Keberanian sih. Gak punya dia. Belum. Belum. Belum mungkin. Belum. Ya itu tadi yang kayak gue bilang. Pasti ada yang dipertimbangkan. Tapi ada juga yang udah dipertimbangkan pun tetap gak berani bang. Ada itu ya. Ada. Udah dipertimbangkan nih. Terus pertimbangannya worth it gitu sebenarnya untuk. Oh gitu lah. Ninggalin yang lama gitu kan. Benar sih. Tapi gak berani. Ada. Hanya sesimpel gak berani. Mungkin moral yuk. Beban moral maksudnya. Bukan. Bukan. Takut. Malas ribut. Oh kurasa gitu. Ya. Malas ribut. Atau juga takut gini. Maksudnya. Ya takut itu tadi yuk. Karena. Ada beban moral di belakang itu. Yang mungkin. Oh nanti orang mikirnya. Aku ninggalin ini karena ini. Gitu ya kan. Ada mungkin ya. Eh nanti. Dari keluarga aku mikirnya. Aku ninggalin ini karena ini. Kurasa gitu yuk. Ada juga. Beban disitu. Oke lah. Apapun itu sebenarnya. Yaudah lah. Yang penting. Yang penting si ini udah gak sih yang terbaik untuk dia kan. Gitu ceritanya kan. Kan sering kejadian kayak gitu. Kalau menurutku sih ya. Ada. Makanya. Banyakannya yang gak jadi. Gitu sih sebenarnya. Tapi. Kalaupun memang jadi. Itu juga bisa kita lihat di. Kehidupan. Artis-artis yang sering kita lihat loh yuk. Ada lah. Aku pernah lihat tuh kayak. Contoh ya. Toro Sudiro sama Miki Amalia itu gak salah. Ya kan mereka tuh dulu. Sama-sama punya pasangan. Ketemu di ekstravaganza. Ternyata mereka nyaman. Saling ini segala macam. Ternyata dua-dua saling ninggalin. Langgek loh. Sampai sekarang langgek. Langgek. Banget malah. Iya iya. Banget malah. Contoh contoh. Yang Ferry Marjady yuk. Ferry Marjady sama siapa itu yang agak-agak Arab itu mukanya lucu dia cewek istrinya. Kan gitu juga. Sama-sama punya pasangan dulu. Terus nyambung segala macam. Kayak sekarang langgek. Iya kan. Itu tergantung keberanian berarti. Iya keberanianThrough. Iya ya. Keberanian. Itulah kalau menurutku gitu. Tapi kan kebanyakannya gak jadi sih yang kayak gitu. Iya sih. Iya kan. Karena beberapa hubungan yang terjadi, itu kan 100% cuma pengen Evan. Oh iya, oh benar sih. Iya kan, kenapa gak jadi? Karena mereka cuma Evan. Oh iya ada, karena memang, oh yaudah kalau punya pasangan aku punya pasangan, kita Evan disini. Tapi kan yang kayak kuceritain tadi tuh udah gak Evan lagi tuh. Iya, yang kan yang gak jadi. Iya, yang gak jadi. Iya, karena kan kalau gue bilang yang kuceritain yang tadi tuh, gak mungkin Evan aja. Yang sedihnya, ini bukan Evan tapi malah gak jadi. Itu dia, itu kalau itu merelakannya itu mati-matian yuk. Itu kadang-kadang mau merelakannya itu sambil main handphone, nengok yang lucu pun bisa nangis. Harusnya kita ketawa, bisa nangis. Karena apa? Karena kita mikir gini, wah ini kalau gue kirim ke dia, ini pasti kita ketawa bareng. Jadi kenangan yang dulu, ih anjing. Kami dulu sering kirim-kirim video lucu. Iya lucu-lucu gitu kan. Sering bertukar video-video kocak, tiba-tiba, ih jadi nangis anjing. Karena harusnya, harusnya gak bisa lagi loh. Udah gak bisa, karena kita udah berniat untuk merelakannya gitu. Mati-matian itu. Tinggal waktu yang jawab kapan kita ngelupain dia. Atau tinggal waktu yang menjawab kapan kita bisa jadi sama dia. Oh iya. Iya kan, ada dua tuh. Bisa jadi sih. Bisa jadi, bener gak? Kita kan gak tau ke depannya gimana yuk. Bisa jadi. Iya kan. Mungkin itu, kalau abang kayak gitu. Cuman kalau aku, kalau misalnya di awal udah, udah gak jadi nih, ternyata gitu. Gak akan kutunggu tuh. Gak usah ditunggu. Walaupun dia besoknya, misalnya besoknya dia udah gak sama yang asli, gitu kan. Dan aku juga misalnya gak sama yang asli. Gak akan kutunggu tuh bang. Gak bakal sama dia lagi ko? Gak, gak bakal. Iya, kenapa? Karena aku gak tau, selama dia ngilang dia ngapain. Oh iya juga ya. Iya juga ya. Selama dia ngilang itu, track recordnya apa lagi? Iya apalagi, capek lagi ya wang ngurus-ngurusin itu kalau seandainya ada yang buru kan. Iya sih. Iya ya. Tapi kalau aku sih, menurut aku ya, kalau memang namanya tulus, kalau pun nanti memang, maksudnya pas lagi sama aku, ya udah sama aku aja. Waktu pas gak sama aku, mau sama siapapun dia nanti atau kayak manapun kejadian yang kayak gue beleng-beleng-beleng-beleng-beleng-beleng-beleng-beleng-beleng-beleng itu, gak peduli aku. Kalau menurutku. Karena ya itu perbedaan tadi. Tulusnya beda. Iya kan? Kan ada yang tulus pada saat, oh kok kalau tulus sama aku, aku tulus sama kau. Tapi ada yang tulusnya, ya udah. Kalau memang ada peluang tiba-tiba, ih ternyata kita bisa sama loh ternyata sekarang ini gitu ya kan. Di kedepannya nanti, kurasa gue ambil peluang itu kalau menurutku. Berarti gini, kalau versi abang, abang bakal tulus walaupun dia gak tulus. Itulah kasarnya. Yang penting udah ngasih yang terbaik. Iya yang penting udah ngasih. Kalau aku gak mau ya. Aku tulus kalau aku tulus. Iya betul. Jadi, aku bisa jadi apapun yang, apa ya. Ya pokoknya kalau dia kasih seratus, kok kasih seribu lagi. Iya gitu, benar-benar. Aku sih gitu juga sebenarnya. Bahkan sejuta pun mau aku kasih. Ya kan, tapi ya itu tadi kalau menurutku yuk, kalau di akunya kalau misalnya kejadian itu di aku. Kalau misalnya kejadian itu di aku ya. Namanya udah setulus itu dan menurut aku. Kayaknya dia lah, aku kayaknya menghabiskan hidupku dengan dia itu gak bakal bosan gitu. Menghabiskan hidupku, menghabiskan hari tuaku. Kayak mana bisa kebayang abang gak bakal bosan sementara, dia gak nunjukin ketulusannya. Iya juga sih sebenarnya. Iya kan, keseriusannya. Benar, benar. Berarti tergantung dianya harus ya. Iya, tergantung dianya kan. Kita kan langsung, ih anjir. Dia baik kali, makin baik lah aku. Oh ya harusnya gitu sih. Supaya dia makin baik lagi kan gitu kan. Iya, jadi. Dia kasih seratus, aku kasih seribu. Ternyata dia kasih dua ribu, aku kasih tiga ribu kan jadi naik terus. Harusnya sih gitu. Iya sih, harapanku sih gitu kalau bisa. Ya, bagusnya sih gitu. Bagusnya, bagusnya. Jadi kemana, mudah-mudahan jangan terjadi di antara kita yuk ya. Jangan terjadi. Ini kan pengandaian ya. Di antara kita. Tapi, cinta dalam bentuk apapun itu, perjuangkan. Waduh, benar sih. Aku setuju. Perjuangkan lah. Karena, cinta dalam bentuk apapun, pada saat kapanpun dan apapun momennya, harus diperjuangkan. Perjuangkan, gak ada yang salah. Iya, gak ada yang salah. Gak ada yang salah. Kalau kalian merasa itu. Cinta-cinta. Rasa itu datang natural kok. Gak mungkin kita milih sama siapa kita akan jatuh cinta. Gak, gak bisa. Gak ada. Gak bisa. Gak ada itu. Gak bisa. Oke. Betul. Cuman yuk kita selesaikan podcast cinta. Kita selesaikan podcast cinta. Mudah-mudahan dari kawan-kawan yang mendengarkan, bisa ini ya. Sange. Gak, gak. Bukan bahas itu. Bukan bahas itu. Oke, leho. Udah datang makan nasi goreng kita. Oke. Makan nasi goreng kita. Makan nasi goreng kita. Oke, guys. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.